Pemerintah Israel akses pasuk bagi warga Palestina yang ingin beribadah di Masjid Al-Aqsa. Mereka akan melakukan penilaian mingguan mengenai beberapa banyak warga yang juga diizinkan masuk dalam kompleks masjid. Kepala Komunikasi di Kepolisian Israel, Kepala Inspektur Merit Ben Mayor mengatakan mereka telah menerapkan langkah-langkah keamanan di sekitar kota tua di Yerusalem di mana puluhan ribu jamaah diperkirakan setiap hari berada di Al-Aqsa, kompleks masjid. Al-Aqsa salah satu situs paling suci di dunia bagi umat Islam di mana terletak di puncak bukit di kota tua Yerusalem di sebuah kompleks yang juga dihormati oleh orang Yahudi sebagai sisa dari dua kuil kuno mereka. Polisi memperkirakan 20.000 hingga 25.000 orang telah masuk sejak awal Ramadan sekitar dua hari yang lalu. So, Merit can expand on that, of public safety considerations but also security considerations. We bring these things into account and will assess the number of people who will be allowed in. Right now, as for the first week of the holy month, we can say that there is no change in the number of people allowed to enter compared to what we saw in previous. Terima kasih telah menonton!